Kerjakan 10 soal TOEFL written expression ini. Let's start. Untuk nomor 16 ini, kita lihat pilihan A, B force. B adalah base verb. Bentuknya sudah tepat karena muncul setelah may yang merupakan salah satu modal verb. Lalu setelahnya kita menemukan force dan akhiran ed menunjukkan bahwa force adalah past participle atau verb 3. Bentuknya sudah benar karena salah satu verb yang bisa muncul setelah be verb adalah verb 3. Hal ini juga sejalan dengan pola kalimat pasif di mana setelah verb 3 tersebut akan muncul preposition. Di sini preposition yang muncul adalah preposition to. B plus verb 3 plus preposition adalah pola kalimat pasif. Pilihan B, decrease, adalah bare infinitive. Dalam hal ini disebut sebagai to infinitive. Di mana akan muncul base verb atau infinitive setelah preposition to. Pola ini sudah benar. Pilihan D, expenditures, adalah noun. Lebih tepatnya plural noun dengan akhiran S. Lalu sebelumnya muncul there yang merupakan possessive adjective. Hal ini sudah benar karena dalam pola word order untuk noun phrase. Noun salah satunya bisa diikuti dengan adjective. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. To reduction. Reduction dengan akhiran ion menunjukkan bahwa reduction adalah noun. Sedangkan apabila ada kata yang muncul setelah preposition to, maka kata tersebut perlu diubah menjadi base verb. Ada dalam hal ini pola to infinitive. Bentuk infinitive dari reduction harusnya reduce. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 17. Untuk nomor 17 ini, kita lihat pilihan A, tides. Dengan akhiran S, menunjukkan bahwa tides adalah plural noun yang berfungsi sebagai subject dan sejalan atau setara dengan verb constitute yang juga merupakan plural verb. Pilihan B, a change in. Dalam hal ini diketahui jumlahnya, yaitu 1. A change adalah countable noun yang berfungsi menjadi objek. Sudah benar. Pilihan C, the oceans. Dengan akhiran S, menunjukkan bahwa oceans adalah plural noun. Dalam hal ini juga bentuknya sudah tepat. Karena artikel the itu tidak selalu dipakai untuk singular noun, tapi juga bisa dipakai untuk plural noun. Oleh karena itu, oceans dengan akhiran S masih tepat. Jawabannya adalah D, body. Body adalah countable noun. Nah, aturannya countable noun itu harus diketahui jumlahnya ada berapa. Body dalam hal ini tidak diketahui jumlahnya ada berapa. Apakah satu atau singular dengan penambahan artikel E? Ataukah banyak dengan penambahan akhiran IES? Apabila body jumlahnya satu, maka artikel E harus ditempatkan sebelum heavenly. The heavenly body. Namun karena heavenly tidak digeris bawahi, maka body di sini seharusnya memiliki jumlah yang banyak atau plural. Oleh karena itu, seharusnya body diubah menjadi bodies. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Let's go to number 18. Untuk nomor 18 ini, kita lihat pilihan D. Under adalah preposition. Salah satu bentuk kata atau frasa yang bisa muncul setelah preposition adalah noun atau noun phrase. Favorable conditions dalam hal ini adalah noun phrase. Conditions adalah noun. Lalu favorable adalah adjective. Bersama mereka membentuk noun phrase. Masih benar. Untuk pilihan C, can adalah salah satu model verbs. Dan verb yang bisa muncul setelah model verbs adalah base verbs. Multiply adalah salah satu base verbs. Masih benar. Pilihan B, how rapidly. How adalah conjunction. Lalu rapidly adalah adverb. Bacteria dalam hal ini adalah subject. Lalu can multiply adalah verb. Rapidly dalam hal ini masih benar. Karena adverb adalah kata yang hampir bisa muncul di mana saja selain tiga posisi atau tiga letak. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Memang, verb yang bisa muncul setelah B verb adalah verb ing. Namun, pola B plus verb ing adalah pola kalimat aktif. Oleh karena itu, seringkali yang muncul setelah verb ing adalah objek, yaitu noun atau noun phrase atau noun clause. Nah, di sini yang muncul setelah verb ing adalah preposition. Apabila yang muncul setelah verb tersebut adalah preposition, maka otomatis verb tersebut harus berbentuk past participle atau verb tiga. Ini adalah ciri terbentuknya pola kalimat pasif, di mana B setelahnya akan muncul verb tiga, lalu setelahnya akan muncul preposition. Verb tiga dari surprising seharusnya surprise. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Untuk nomor sembilan belas, pilihan D, elements, dengan akhiran S menunjukkan bahwa elements adalah noun, lebih tepatnya adalah plural countable noun. Masih benar karena noun bisa muncul setelah preposition to. Pilihan A, water, adalah noun. Masih setara atau paralel dengan kata-kata selanjutnya, yaitu food yang merupakan noun, shelter juga merupakan noun. Nah, sekilas clothing seperti tidak paralel atau setara dengan water, food, dan shelter. Namun perlu diingat bahwa konsep dari parallel structure itu tidak hanya sama bentuk atau form, tapi juga sama fungsi atau function. Dalam hal ini, clothing walaupun berbeda bentuk atau berbeda form sebagai jeren, namun clothing, water, food, dan shelter memiliki fungsi yang sama sebagai object of preposition. Lebih tepatnya, object dari without. Oleh karena itu, water, food, shelter, dan clothing masih paralel. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, person. Person adalah singular countable noun. Seperti biasa, singular countable noun harus memiliki penambahan artikel. Apakah itu E atau AN? Oleh karena itu, person di sini seharusnya memiliki penambahan artikel E, menjadi a person. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 20. Untuk nomor 20 ini, pilihan D, diet, bukanlah verb. Tapi karena diet ini muncul sebelum noun dan setelah possessive adjective it, maka apa yang terlihat seperti verb 3 atau past participle, sebenarnya adalah adjective. Oleh karena itu, pilihan D masih benar. Pilihan C, advice, adalah noun yang muncul setelah artikel D. Masih benar. Pilihan B, a family's reverence, kita bisa melihat bahwa families dengan apostrophe, lalu dengan huruf S, menunjukkan bahwa apostrophe S ini adalah menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Dari reverence, polanya masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, worship. Worship adalah verb, menyembah. Sedangkan di sini, verb kalimat tersebut adalah reflex. Oleh karena itu, worship tersebut salah karena apabila ada dua verb, seharusnya ada dua subjek dan satu conjunction. Worship di sini seharusnya berbentuk noun, yaitu worshipper. Ancestor worshipper bersama disebut sebagai compound noun yang berfungsi sebagai subjek dari reflex. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 21. Untuk nomor 21, year round adalah dua kata dalam satu kesatuan. Bersama mereka adalah adverb atau adverb of time, keterangan waktu. Masih benar. Pilihan C, are covered with. Are adalah be verb. Covered adalah past participle atau verb tiga. Dan with adalah preposition. Ini adalah verb phrase yang merupakan ciri terbentuknya kalimat pasif. Masih benar. Pilihan B, regions. The polar regions. Dengan akhiran S, menunjukkan bahwa regions adalah countable noun. Masih benar. Karena muncul setelah preposition in, dimana countable noun, the polar regions, berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Noun yang muncul setelah a little seharusnya adalah uncountable noun. Sedangkan noun yang muncul setelah a little di sini adalah land animals. Dengan akhiran S, yang menunjukkan bahwa animals adalah countable nouns. Lebih tepatnya, plural, countable noun. The terminer yang dipakai untuk countable noun bukanlah a little, seharusnya a feet. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number 22. Untuk nomor 22, pilihan A, cold. Di sini sebenarnya adalah past participle atau verb tiga. Cold yang muncul setelah noun adalah ciri terbentuknya reduce adjective clause. Cold awalnya berasal dari kalimat which. Cold awalnya berasal dari dependent adjective clause, which is often cold. Bentuk reduce adjective clause menghilangkan conjunction sekaligus subject dari which. Lalu menghilangkan be verb, yaitu is. Tersisalah often cold. Untuk pilihan B, considered adalah past participle atau verb tiga. Hal ini masih benar karena verb tiga ini muncul setelah be verb is. Lalu setelah verb tiganya muncul preposition to. Ini adalah verb phrase, ciri terbentuknya pola kalimat pasif. Masih benar. Pilihan D, animals adalah plural, countable noun. Masih benar karena muncul setelah preposition among. Animals berfungsi sebagai object of preposition. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Apabila terdapat definite article D, lalu terdapat kata atau frasa, lalu setelahnya muncul preposition seperti among atau conjunction, maka itu adalah ciri terbentuknya pola superlatif. Di mana akan muncul penambahan mouse untuk adjective yang memiliki suku kata lebih dari satu, lalu penambahan akhiran est untuk adjective dengan suku kata satu saja. Bright memiliki satu suku kata. Oleh karena itu, bright seharusnya ditambahkan est menjadi the brightest. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 23. Untuk nomor 23, dances dengan akhiran S, menunjukkan bahwa dances adalah plural, countable noun. Hal ini masih benar karena bersama folk, bersama mereka menjadi noun phrase yang berfungsi sebagai object of preposition, yang berfungsi sebagai objek dari verb include. Horse shows juga adalah noun. Shows adalah noun juga. Bersama seperti halnya folk dance dan art fairs, horse shows adalah compound noun yang berfungsi sebagai objek dari verb include. Masih benar. Untuk pilihan B, annually adalah adverb. Nah, memang adverb adalah satu kata yang unik, karena letaknya yang bisa muncul di mana saja, kecuali beberapa posisi letak adverb yang saya ajarkan di AP Academy. Dalam hal ini, adverb ini posisinya tidak tepat, karena masuk pada kategori letak adverb yang salah, di mana adverb tersebut muncul sebelum noun. Nah, dalam pola word order yang muncul sebelum events sebagai noun, seharusnya adjective. Annually harus diubah menjadi adjective, yaitu annual. Sebelum annual, muncul regular yang juga adalah adjective. Masih benar. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number 24. Untuk pilihan A, artificial adalah adjective, yang muncul sebelum intelligence, yang merupakan noun. Dan urutan kata atau word order untuk noun phrase ini masih benar. Artificial intelligence berfungsi sebagai subjek, dan verbnya adalah is concerned. Masih benar. Designing adalah gerund. Designing menjadi gerund karena muncul setelah preposition. Dalam hal ini, with adalah preposition. Oleh karena itu, masih benar. Pilihan D, learning juga adalah gerund. Letaknya masih benar, karena muncul setelah preposition as. Seperti halnya designing, learning juga adalah gerund yang berfungsi sebagai objek dari preposition as. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Ketika learning adalah gerund, lalu ada N yang menghubungkan learning, maka otomatis reason pun harus memiliki bentuk yang sama, atau struktur yang sama dengan learning. Reason adalah noun atau verb. Oleh karena itu, kita perlu ubah reason menjadi bentuk gerund. yaitu reasoning. Karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number 25. Untuk nomor 25, may adalah verb 3, lalu setelahnya terdapat from yang merupakan preposition. Ini adalah ciri terbentuknya pola kalimat pasif, di mana sebelum preposition akan muncul verb 3, lalu sebelumnya akan muncul be. Nah, dimanakah be verb-nya? Made ini sebenarnya reduce adjective clause dari which is made from. Seperti biasa, which sebagai connector atau conjunction sekaligus subject akan dihilangkan, lalu be verb juga akan dihilangkan. Pilihan B, about, adalah preposition. Hal ini sudah tepat karena yang bisa muncul setelah be verb is atau be verb lainnya bisa preposition seperti about. Setelah preposition tersebut, terdapat 350 times. Times adalah plural noun. Noun bisa muncul setelah preposition. Masih tepat. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Penggunaan sweeter dengan akhiran er itu harus berpasangan dengan then. Setelah sweeter, tidak terdapat kata then. Dalam hal ini, sebenarnya sweeter tidak memerlukan penambahan er karena sudah terdapat penggunaan S dan S yang merupakan bagian dari parallel structure with prep conjunction atau comparative degree untuk positive degree atau perbandingan yang sama, di mana S akan muncul berpasangan dengan S kembali. melalui di tengah-tengah dari S dan S tersebut bisa terdapat beberapa kata. Salah satunya adalah adjective yang tidak perlu ditambahkan akhiran kata apapun lagi. Yang tidak perlu ditambahkan akhiran huruf atau suku kata apapun lagi. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Kalau kamu ingin pelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP atau standardized English test lainnya seperti TBI, BUMN, ELPT, IPT, SIMAC UI, dan lain sebagainya. Kamu bisa belajar dengan saya di AAP Academy dengan menghubungi nomor admin yang bisa kamu lihat saat ini. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan nomor 26 sampai nomor 35. My name is Andrea, and I'll see you around.